Film diawali dengan memperlihatkan mimpi buruk dari seorang siswi bernama Lee Yonsu. Dalam mimpinya, dia menemukan ponsel milik seseorang bertuliskan Naida Haskam, di mana pemilik ponsel itu ternyata ditemukan telah meninggal, dan hal itu membuat Yonsu ketakutan, hingga memilih untuk melarikan diri. Sialnya, Yonsu malah bertemu dengan sosok wanita di kolam renang. Sosok wanita itu terlihat cukup menyeramkan, seolah-olah mengejar dirinya. Yonsu pun pergi sampai dia menemukan teman-teman sekelasnya, berubah seperti zombie, hingga tiba-tiba dirinya dipukul seorang wanita. Yonsu yang tersadar, terlihat kebingungan karena mimpi tersebut, terasa cukup nyata baginya. Maka dari itu, dia memperhatikan semua teman-temannya, guna memastikan bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Yonsu sendiri adalah muri kelas 2, yang memiliki teman dekat bernama Oh Jung Won, seorang pemrogrammer komputer. Di mana saat ini, mereka semua sedang dalam perjalanan, menuju tempat retreat di daerah terpencil. Saat tiba di malam hari, ternyata hanya bis kelas mereka yang sampai lebih dulu. Namun Yonsu merasa bahwa dirinya pernah datang ke tempat ini. Dia pun melihat sesosok wanita di dalam gedung itu, namun setelah diperhatikan baik-baik, sosok itu tiba-tiba menghilang. Yonsu tidak menceritakan hal tersebut kepada Jung Won. Saat di dalam gedung, mereka semua memindai barcode untuk mengakses wifi. Akan tetapi, Yonsu lebih memilih mengambil selebaran brosur gedung. Namun anehnya, setelah memindai barcode, Jung Won malah menemukan peta panduan gedung yang terpasang secara otomatis. Dan di dalam gedung ini pun, Pak Guru tidak menemukan sinyal. Bahkan saluran telepon pun terputus. Dia tidak bisa menghubungi kelas lain. Dan oleh karena itulah, Pak Guru memutuskan untuk pergi menjemput mereka. Jadi dia meminta ketua kelas dan wakilnya untuk mengawasi murid-murid agar tidak terjadi masalah. Setelah itu, barulah para murid menyadari bahwa konsep mereka tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan wifi pun tidak berfungsi sama sekali. Namun tak lama, tiba-tiba lampu padam dengan diikuti kemunculan sosok yang dibalut dengan kain putih. Ternyata itu adalah ulah salah satu teman mereka bernama Hyoyul yang percaya dengan adanya sosok hantu di tempat ini. Sosok hantu itu adalah seorang siswi yang bundir di tempat ini. Hyoyul mengatakan hantu tersebut muncul jika seseorang bercermin dan berbalik di tengah malam. Mendengar itu, Yunsoo teringat dengan sosok wanita dalam mimpi buruknya. Saat di dalam kamar bersama Jungwon, ponsel Yunsoo tiba-tiba terpasang suatu aplikasi. Dia merasa itu ulah Jungwon, tapi sebenarnya aplikasi misterius itu terpasang dengan sendirinya. Kemudian aplikasi itu memulai suatu permainan bernama Mafia. Yunsoo dan Jungwon menjadi warga dalam permainan ini. Dan identitas murid lainnya tidaklah diketahui. Mereka semua terbagi untuk menjadi warga, dokter, polisi, dan Mafia. Dimana mereka semua diminta untuk mencari orang yang menjadi Mafia. Berdasarkan nasib voting, orang yang terpilih akan dieksekusi dan status identitasnya akan terungkap. Setelah itu, semua peserta akan tertidur kecuali Mafia. Karena saat itulah Mafia akan mengeksekusi orang pilihannya. Permainan ini akan berakhir sampai ada salah satu tim yang menang. Warga, dokter, dan polisi berada dalam satu tim. Sedangkan Mafia bergerak sendiri. Mereka pun diminta untuk memilih sebelum tengah malam. Seorang siswi bernama Baek Eunha mengajak teman-temannya untuk memilih Hyuyul. Akan tetapi Yunsoo merasa ada yang aneh. Dengan cara aplikasi tersebut mengetahui semua nama teman-temannya. Bahkan Jungwon pun menyadari bahwa permainan ini berlangsung tanpa adanya koneksi internet. Dan karena sudah terlalu lama, guru mereka belum kembali. Yunsoo dan Jungwon mengajak ketua kelas untuk pergi mencari telepon. Saat di ruangan staff, Yunsoo menemukan segelas kopi. Dia bertanya kepada ketua kelas. Tapi Junho enggak tahu siapa yang membuatnya. Dering telepon berbunyi, tapi enggak ada jawaban sama sekali. Dan saat mencoba menghubungi bantuan. Tiba-tiba Yunsoo diminta untuk datang ke kolam renang oleh Kim So Mi. Saat akan pergi, Junghae melihat Jungwon yang diminta menemui murid lain. Mendengar itu, Junghae meminta mereka untuk pergi duluan ke kolam renang. Sementara itu, salah satu siswa bernama Jin Dabung mengalami perundungan oleh Kyungjun dan kedua temannya. Beruntung, hal itu dapat dihentikan oleh Junghae. Tapi saat Junghae mengajak Dabung pergi, dia malah menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba seorang siswa bernama Yunho datang, meminta Kyungjun untuk pergi karena dia ingin berolahraga. Kyungjun pun pergi sambil menghina Yunho yang selalu berolahraga tapi enggak bisa menjadi atlet. Yunho sempat merasa kesal, tapi ketua kelas menghalanginya. Saat tiba di kolam renang, Yunho diminta masuk seorang diri. Dia melihat sekeliling area kolam dan melihat sosok hitam yang menarik perhatian dirinya. Dia memperhatikan cukup lama sosok tersebut dan tiba-tiba... Ternyata semua ini adalah kejutan ulang tahun Yunho yang dipersiapkan oleh Somi. Tapi Junghae merasa ada yang aneh karena Somi belum pernah berbicara dengan Yunho. Yunho yang enggak mempersalahkan hal itu memilih untuk berterima kasih. Tapi tiba-tiba Somi mendorong Yunho sampai nyemplung. Yunho yang berusaha untuk naik, tiba-tiba dirinya ditarik sosok hantu wanita. Sampai dirinya kehilangan kesadaran. Semua orang terlihat panik, tapi enggak ada yang berani membantu. Untungnya Junghae datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yunho. Dan dia langsung membawanya ke ruangan UKS. Junghae yang menunggu Yunho tersadar akhirnya merasa lega. Setelah melihat bahwa Yunho dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Somi bersama teman-temannya meminta maaf atas kejadian... ...yang dia rencanakan kepada Yunho. Yunho pun memaafkan mereka. Setelah itu, Junghae meminta semua teman-temannya untuk beristirahat di kamar masing-masing. Akan tetapi, tiba-tiba aplikasi permainan mengumumkan asib voting yang telah mereka pilih. Hyoyul mendapatkan suara terbanyak. Dan berdasarkan peraturan permainan, dia harus dieksekusi. Di saat itulah, Hyoyul merasakan sakit kepala. Teman-temannya menganggap itu adalah lelucon. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa ada yang gak beres dengan Hyoyul. Matanya berubah menjadi putih dan tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Berulang kali, Hyoyul menjeduk-jedukan kepalanya ke dinding. Orang-orang berusaha menghentikannya, tapi itu sulit. Hingga tanpa diduga, Hyoyul melompat keluar jendela. Tak lama setelah itu, mereka semua pingsan sedangkan Hyoyul adalah warga. Di keesokan harinya, mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi. Yunsoo melihat keluar jendela dan di sana terdapat Hyoyul yang sudah meninggal. Kemudian aplikasi kembali mengumumkan bahwa Juwon telah dieksekusi oleh mafia. Dan identitasnya diketahui adalah mafia. Mendengar pengumuman disiarkan melalui speaker gedung. Orang bersama murid lainnya memeriksa ruangan studio. Namun setelah diperiksa, gak ada siapapun di sana. Mendengar itu, ketua kelas memeriksa pintu toilet. Ternyata itu adalah Juwon yang telah meninggal. Melir keadaan saat ini, ketua kelas mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun tak jauh mereka meninggalkan gedung. Tiba-tiba terdengar siaran bahwa permainan harus berlangsung di dalam batasan. Bahkan peringatan itu muncul di ponsel mereka semua. Kemudian ketua kelas meminta mereka untuk menunggu. Karena merasa ada yang aneh. Namun salah dua dari mereka gak memperdulikan hal tersebut. Mereka berlari keluar garis. Dimana hal itu membuat mereka berdua harus dieksekusi. Dengan kondisi mata berwarna putih. Mereka berdua saling membenturkan kepala murid lain yang melihat hal itu. Gak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat kebingungan, bahkan ketakutan. Harus melihat kembali teman mereka meninggal secara mengerikan. Setelah itu terdengar pengumuman. Bahwa mereka berdua adalah warga. Setelah kejadian itu, mereka semua memilih untuk menunggu guru kembali. Namun baik ketua kelas ataupun wakilnya. Gak tahu pasti kapan guru akan kembali. Terlebih di tempat ini, sama sekali gak ada sinyal. Kemudian Yonso berlari ke atas gedung. Berharap dapat menemukan sinyal. Namun ternyata tetap gak ada. Teringat dengan siaran batasan tadi. Yonso mengajak Junwon dan ketua kelas untuk mencari seberapa jauh garis batasan itu. Mereka memanfaatkan peringatan untuk mencari garis-garis yang menjadi batasan. Hingga sampai mereka menemukan jalur menuju pada saat di gunung. Ketua kelas berencana sendirian untuk pergi ke sana. Namun melihat jalur yang dilewati cukup sulit. Beberapa dari temannya mengajukan diri untuk ikut membantu. Yonso berpesan kepada ketua kelas untuk berhati-hati. Namun tak lama setelah mereka pergi, Yonso mendengar suara yang memanggil dirinya. Yonso merasa Junwon lah yang telah memanggilnya. Tapi Junwon tidaklah memanggil sama sekali. Kemudian mereka berdua kembali ke dalam gedung. Namun setelah melihat jasad teman-temannya, Yonso ingin memindahkannya ke dalam ruangan pendingin. Dia kemudian mengajak Junwon dan Jin Dabum untuk memindahkan mereka. Sebelum dipindahkan, Yonso memotret Junwon terlebih dulu. Menjadikannya sebagai alat bukti untuk menangkap pelaku. Yonso pun tidak sengaja menemukan ponsel milik Junwon. Dan juga alat yang digunakan pelaku untuk membunuh Junwon. Melalui penemuan alat itulah, Yonso merasa bahwa Junwon dibunuh oleh seseorang. Yang bukan karena permainan. Terlebih Junwon adalah mafia yang terjaga di saat murid lain tertidur. Sementara itu, ketua kelas memimpin teman-temannya untuk pergi ke desa tanpa melewati garis batas. Namun karena kondisi jalan yang cukup sulit. Membuat salah satu dari mereka terpeleset. Hingga membuat kakinya terkilir. Melihat kondisi Nahe saat ini, Yonha mengajak untuk kembali ke gedung retret. Namun karena sudah setengah jalan. Ke egoisan Soumi membuat Nahe yakin bahwa dirinya bisa melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Yonso dan lainnya telah memindahkan jasad kedua temannya ke dalam ruangan pendingin. Tapi di sana terdapat keanehan. Karena ruangan itu tidak terasa dingin bahkan setelah suhunya diturunkan. Hal ini mengingatkan dengan baterai ponsel yang disadari oleh Ji Da Boom. Karena sejak kemarin, day baterainya tetap di angka 56%. Tidak berkurang sedikit pun. Setelah pergi dari ruangan itu, Yonso kembali mendengar suara yang memanggil dirinya. Dia kemudian mengikuti asal suara tersebut. Dan membawanya ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana dia menemukan akuarium yang tidak ada ikannya. Kemudian Yonso memperhatikan akuarium itu. Tapi dia tidak menyadari dengan adanya sosok hantu di belakang dirinya. Suasana yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Yonso kembali menelusuri ruangan tersebut. Sampai dia menemukan sebuah ruangan kerja dengan beberapa monitor. Yang sama sekali tidak menyala. Dan sebuah telepon yang tidak ada sambungannya. Namun tak lama setelah dia pergi. Tiba-tiba monitor itu menyala dengan sendirinya. Yonso yang kembali ke dalam kamarnya. Diberitahu bahwa ponsel kedua temannya. Tidak bisa menyala sama sekali. Bahkan setelah di charger. Hal itu membuat Yonso merasa bahwa ponsel mereka rusak. Karena pemiliknya telah meninggal. Terlebih di tempat ini. Dia merasa ada yang aneh. Setelah melihat hantu untuk kedua kalinya. Yonso teringat dengan cerita Hayul saat itu. Jadi dia penasaran sampai mencarinya. Namun Jungwon tidak mempercayai hal tersebut. Di gunung perjalanan mereka terhenti. Setelah menemukan akhir dari garis batas. Menuju desa. Dan di saat itulah waram gak sengaja melihat orang di seberang posisi mereka saat ini. Mereka semua sempat berteriak meminta tolong. Namun setelah diperhatikan baik-baik. Ternyata orang-orang itu dan burung camar pun yang mereka lihat gak bergerak sama sekali. Sementara mereka kebingungan. So Mi yang melihat jalan lain. Meminta Dong Hyun untuk memeriksa batas garis. Dong Hyun bersama So Mi. Mengikuti garis tersebut. Sampai akhirnya menemukan garis yang terlihat samar-samar. Sialnya saat Dong Hyun memeriksa garis tersebut. Dia terpeleset dan So Mi gak bisa membantunya. Peringatan pun kembali terdengar. Dan Dong Hyun pun harus dieksekusi karena telah melewati garis. Mereka yang gak bisa berbuat apa-apa harus kembali melihat temannya meninggal oleh permainan. Yang gak manuk akal ini. Di dalam gedung semua orang kembali mendengar pengumuman aplikasi bahwa Dong Hyun adalah warga. Mereka semua pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada Dong Hyun. Hingga saat ketua kelas telah kembali. Semua orang menanyakan hal tersebut. So Mi memberitahu bahwa itu semua terjadi akibat Dong Hyun terpeleset. Saat memeriksa garis batas. Ketua kelas lalu mengatakan bahwa seluruh tempat ini telah ditutup oleh garis. Jadi mereka semua saat ini terkurung dan dipaksa untuk bermain sampai permainan berakhir. Jong Hyun menyadari kejadian ini membuat Yeon Soo merasa bersalah. Maka dari itu dia berusaha menenangkan Yeon Soo. Karena ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dirinya. Meskipun ini adalah ide Yeon Soo. Namun Jong Hyun meminta Yeon Soo untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Dia yakin bahwa di tempat ini pasti ada jalan keluar lain. Sementara itu di ruangan staff. Ketua kelas beberapa kali mendengar dering telepon. Namun setelah diangkat. Nggak ada jawaban sama sekali. Sampai yakinnya dia sadar bahwa dering telepon itu semua hanyalah palsu. Semua kabel telepon ternyata sudah terputus. Dan nggak terhubung kemanapun. Hal aneh pun nggak hanya itu saja. Jong Hyun menemukan bahwa semua berkas di dalam ruangan tersebut. Ternyata kosong. Di kantin Jin Da Boom. Kembali harus berurusan dengan geng Kyung Jun. Kali ini dia diminta untuk menjelaskan game mafia. Yang sebenarnya terkenal di kalangan remaja saat ini. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menang. Adalah mengalahkan lawan dalam permainan ini. Warga bersama dokter dan polisi. Harus menemukan mafia. Sedangkan mafia harus mengeksekusi seseorang. Tak itu tim warga ataupun mafia lain seperti Juwon. Namun dalam kasus Juwon. Da Boom merasa adanya alasan lain si pelaku melakukan hal tersebut. Kejadian yang menimpa Juwon membuat murid lain ketakutan. Untuk menghindari hal tersebut. Mereka berencana untuk mengunci diri. Tapi mereka sadar bahwa masing-masing di antara mereka. Nggak tahu apakah warga atau mafia. Warang pun sempat mendengar info bahwa polisi menggunakan keahliannya tadi pagi. Namun nggak tahu itu siapa. So Mi kemudian meminta Warang memanggil ketua kelas. Sebelum melakukan pemilihan selanjutnya. Di ruangan UKS. Nahe merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa Dong Hyun. Dia seharusnya bisa mencegah untuk melanjutkan perjalanan. Saat kakinya terluka. Tapi walaupun itu dilakukan. Yun Ho yakin perjalanan pasti akan tetap berlanjut. Jadi dia meminta Nahe untuk berhenti menyalakan diri sendiri. Yun Ho lalu mengajak Nahe untuk bertahan dalam permainan ini. Dan apapun yang terjadi. Dia berjanji akan melindunginya. Permainan ini membuat Yun Su penasaran dengan siapa pembuat game Tamanuk Akal ini. Dia ingin tahu alasan mereka menciptakan game mengerikan seperti ini. Namun setelah melihat kasus Ju Won. Mereka sadar bahwa di antara teman sekelas adalah pelakunya. Murid lain pun membahas tentang siapa pelaku yang menghabisi Ju Won. Mereka sempat mengira Geng Kyung Jun lah pelakunya. Karena mereka sering melakukan perundungan terhadap murid lain. Namun terjadilah perselisian di antara mereka. Setelah teringat dengan Yun Ha yang melakukan voting pertama untuk memilih Yu Yul. Mereka curiga Yun Ha adalah mafia. Terutama So Mi yang sangat mencurigainya. Akan tetapi Yun Ha malah menuduh balik So Mi. Karena dia melihat So Mi mendorong Dong Hyun saat di gunung. Duan itu membuat semua orang menatap ke arah So Mi. So Mi mengaku dirinya hanya menyelamatkan diri. Karena bisa tertarik oleh Dong Hyun saat itu. Sehingga alhasil terjadilah keributan di antara mereka berdua. Sementara itu di kantin, Kyung Jun mengambil paksa ponsel milik Jin Da Boom. Da Boom yang gak bisa melawan harus pasrah melihat Kyung Jun memeriksa ponselnya. Kyung Jun ingin tahu identitas Da Boom dalam permainan. Tapi setelah diperiksa, ternyata tampilannya sama. Dan identitas Da Boom tidaklah diketahui. Kyung Jun lalu menggunakan ponsel Da Boom untuk memvoting seseorang. Tapi ternyata voting hanya bisa dilakukan oleh pemilik ponsel. Di sisi lain, Warren memberitahu bahwa murid lain akan melakukan pemilihan selanjutnya. Karena gak ada pilihan lain untuk mengakhiri permainan. Maka dari itu, ketua kelas meminta mereka semua berkumpul untuk mencari cara. Dia gak mau ada korban seperti Hyo-yul setelah memilih. Kembali ke kantin, Kyung Jun ternyata memaksa Da Boom untuk memilih dirinya sendiri. Tapi ternyata tetap gak bisa. Di saat itulah, ketua kelas datang bersama lainnya. Untuk menghentikan Kyung Jun dan mengajaknya berkumpul. Tapi ternyata orang itu gak bisa diajak bicara baik-baik. Hingga membuat Hyun Ho emosi. Dan terjadilah perkalahian di antara mereka. Hyun Ho mengajak mereka bertiga tanpa ampun. Dia lakukan itu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Terutama Kyung Jun yang selalu merundung murid lain. Alhasil Kyung Jun yang kalah menuruti permintaan Hyun Ho untuk berkumpul. Namun tiba-tiba, dia malah mengambil gunting dan untungnya ketua kelas berhasil menahannya. Yun Su bersama Jun Won mengancam Kyung Jun untuk berhenti menyerang Hyun Ho. Karena dia bisa saja memulai voting Kyung Jun agar murid lain mengikutinya. Kyung Jun yang terdiam akhirnya mengalah sedangkan Hyun Ho memintakan Tin untuk tetap dibuka. Mereka semua pun berkumpul di aula. Di sana, ketua kelas meminta mereka semua untuk melakukan pemilihan. Dia percaya cara ini akan berhasil untuk menyelamatkan semua orang. Sedangkan untuk menghindari kecurigaan, ketua kelas meminta mereka semua mengumpulkan ponsel di tengah ruangan. Namun beberapa dari mereka sempat menolak karena takut ponselnya hilang. Hingga sampai akhirnya, semua ponsel itu berhasil dikumpulkan dalam satu wadah oleh Kyung Jun. Kemudian mereka semua menunggu sampai tengah malam. Dan tanpa diduga, rencana tersebut berhasil. Semua orang pun selamat dan terlihat wajah senang di antara mereka. Tapi tiba-tiba, terdengar peringatan bahwa mereka semua harus memilih untuk menemukan mafia. Mendengar itu, ketua kelas meminta mereka untuk menunggu. Tapi peringatan tersebut malah membuat mereka panik. Karena gak ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka takut hal ini bisa berakibat buruk. Dan tak lama, tiba-tiba dua orang dari mereka dieksekusi oleh permainan. Hal itu membuat semua orang panik. Sampai berebut untuk menemukan ponsel masing-masing. Sedangkan hal ini membuat ketua kelas dia membeku. Sampai Yeon Su berusaha menyadarkannya. Berbeda dengan Kyung Jun yang bersikap cukup santai. Karena dia diam-diam mengambil ponsel saat mereka semua mengumpulkannya. Di tengah usaha mereka untuk menemukan ponsel masing-masing. Tak sedikit dari mereka dieksekusi karena melanggar peraturan. Mereka pun sempat membantu satu sama lain untuk menemukan ponsel. Terutama Hyun Ho yang sangat peduli dengan Nahe. Namun sialnya, ponsel miliknya dilempar jauh oleh Kyung Jun. Namun setelah mereka menemukan ponsel masing-masing. Mereka kebingungan untuk memilih seseorang. Hingga sampai akhirnya, So Mi memulai voting. Dengan memilih baik Eun Ha. Dan hal itu pun diikuti oleh beberapa murid lainnya. Berbeda dengan Yeon Su yang gak sanggup untuk memilih Eun Ha. Dia malah mengajak teman-temannya untuk saling memilih satu sama lain. Agar suara pemilihan terbagi. Sementara itu, Hyun Ho yang kesulitan mengambil ponsel miliknya. Akhirnya dieksekusi oleh permainan. Hal ini membuat Nahe menangis. Dia berusaha menghentikannya. Namun Hyun Ho tetap dieksekusi di hadapan dirinya. Lampu yang kembali menyala. Kemudian diikuti dengan pengumuman hasil voting terhadap Eun Ha. Yang ternyata mendapatkan suara terbanyak. Namun ternyata, Eun Ha adalah warga. Semua orang yang memilih seketika terdiam. Terlebih melihat Eun Ha menangis di hadapan mereka. Sampai akhirnya, Eun Ha memilih meninggalkan mereka. Dan tak lama, mereka semua pun pingsan. Namun di saat itulah, Eun Su malah bermimpi tentang seseorang. Disekik sampai meninggal. Dimana saat dirinya terbangun. Dia harus melihat banyaknya korban semalam. Dan tanpa diduga, salah satu dari mereka bernama Joo Young ditemukan tak sadarkan diri. Dia dieksekusi oleh mafia. Ketika mereka semua tertidur. Dan statusnya adalah warga. Selain itu, diumumkan bahwa dokter telah menyelamatkan seseorang. Sebelum voting ditutup. Namun anehnya, Joo Young ternyata meninggal dengan cara dicekik. Seperti apa yang diimpikan oleh Eun Su. Mina yang merupakan teman dekat Joo Young. Menyalahkan ketua kelas. Terlebih mereka semua meninggal akibat keputusan ketua kelas. Untuk mengumpulkan ponsel. Mendengar itu, ketua kelas hanya bisa meminta maaf. Dia lalu pergi menyesali keputusannya itu. Dan hampir membuatnya berakhir dengan cara keluar garis. Sementara itu, keputusan ketua kelas. Membuat Kyung Jun mencurigai Jun Hye adalah mafia. Dia lalu mengajak mereka semua untuk memilih ketua kelas. Namun ternyata mereka pun mencurigai Kyung Jun. Yang bersikap santai saat itu. Setelah diam-diam mengambil ponsel miliknya. Hal ini sedikit membuat keributan di antara mereka. Sehingga Yeon Su berusaha untuk menengahinya. Dia mengajak untuk mencari jalan keluar lain. Tanpa harus ada yang meninggal lagi. Dia yakin permainan ini dimulai oleh seseorang dengan alasan tertentu. Alhasil. Perkataan itu membuat suasana membaik. Yeon Su kemudian meminta bantuan mereka untuk memindahkan korban ke dalam ruangan pendingin. Saat mereka memindahkan korban. Dan ketua kelas pun membantu dengan wajah yang terlihat sangat bersalah. Maka dari itu Yeon Su mencoba untuk menenangkan ketua kelas. Dia mengatakan bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Jun Hye. Yeon Su meminta ketua kelas untuk memikirkan cara keluar lain. Dengan selamat dan alhasil perkataan itu. Membuat ketua kelas kembali bersemangat. Mereka berdua pun pergi. Tapi tiba-tiba sesuatu terjatuh. Yeon Su yang penasarin. Malah gak sengaja menemukan lorong tersembunyi. Namun saat diperiksa tiba-tiba. Hal itu mengejutkan Yeon Su. Hingga membuat dirinya kesulitan untuk bernafas. Meskipun sempat gak sadarkan diri. Tapi untungnya Yeon Su kembali pulih dengan keadaan baik-baik aja. Dia kemudian membantu Nahe di ruangan UKS. Sementara itu permainan ini membuat mereka yang berkumpul saling mencurigai satu sama lain. Terlebih orang yang diselamatkan oleh dokter. Dekat dengan salah satu dari mereka. Kyung Jun sempat meminta mereka untuk mengaku agar semua cepat berakhir. Tapi bagaimanapun. Orang-orang akan merahsiakan identitas untuk bertahan hidup. Namun disini, So Mi selalu bisa memojokkan orang lain. Saat dirinya dicurigai adalah mafia. Hingga perdebatan ini. Membuat orang mencurigai Kyung Jun adalah seorang mafia. Terlebih saat itu, dia memaksa semua orang untuk mengumpulkan ponsel. Dan seolah-olah dia tahu, orang-orang akan meninggal kalau enggak memilih. Alhasil tuduhan ini malah membuat Kyung Jun menuduh balik waram. Bahkan tuduhan yang dikatakan oleh Kyung Jun. Membuat semua orang curiga bahwa waram adalah mafia. Yang telah menghabisi Juyong. Hingga tiba-tiba, Kyung Jun memulai voting waram. Dan diikuti oleh kedua temannya. Persilisian pun kembali terjadi. Karena Kyung Jun berusaha mengasut No Mi. Agar memilih waram. Kemudian geng Kyung Jun pun pergi. Namun salah satu temannya. Hawati mereka bertiga bisa dipilih balik. Karena masih ada banyak orang yang belum memilih. Sementara itu di dalam ruangan. Beberapa dari mereka. Memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Dimana salah satu dari mereka. Tanpa diduga. Memilih waram. Dia adalah No Mi. Teman terdekat Juyong. Di sisi lain. Kyung Jun membawa beberapa murid ke dalam kantin. Di sana dia mempengaruhi mereka bertiga. Agar memilih waram. Mereka disuap dengan menggunakan makanan. Sampai akhirnya makanan itu. Mampu membeli suara mereka. Dan alhasil waram pun terkejut. Mengataui bahwa teman mereka tega memilih dirinya. Waram yang gak tinggal diam. Mengajak mereka untuk memilih balik Kyung Jun. Dia mengatakan bahwa Kyung Jun pantas dipilih. Karena sering melakukan perundungan. Waram pun percaya. Kyung Jun adalah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Setelah dirinya pasti ada orang lain. Di antara mereka yang dipilih olehnya. Mendengar itu. Mereka yang bersama waram pun akhirnya memilih balik Kyung Jun. Namun masih ada dua orang yang belum memilih. Mereka adalah Yu Jun dan Jisoo. Kemudian ketua kelas pun ikut bersama waram untuk menemui mereka. Melihat hasil voting tersebut. Kyung Jun terlihat sangat emosi. Dan berjanji akan membalas mereka. Sementara itu Yon Su masih penasaran dengan lorong yang gak dia temukan. Nah He yang bersama dirinya. Memintanya untuk berhati-hati. Namun tak jauh saat Yon Su menelusuri ruangan tersebut. Dia tiba-tiba terjatuh. Hingga membuat kedua temannya panik. Yon Su yang baik-baik aja. Gak mendengar teriakan temannya. Dia kemudian kembali berjalan menelusuri tempat ini. Sampai akhirnya membawanya kembali ke ruangan yang pernah dia datangi. Anehnya di sana monitor CCTV menyala. Berbeda dengan sebelumnya. Tapi tiba-tiba semua monitor memperlihatkan ruangan dimana dirinya berada saat ini. Di dalam ruangan itulah. Yon Su terkejut melihat ada banyaknya CCTV yang mengausi dia dan teman-temannya. Namun tanpa diduga. Tiba-tiba sesosok wanita kembali muncul di belakang dirinya. Sosok tersebut membuat dirinya masuk ke dalam ruangan di lantai dua gedung ini. Di sana Yon Su terlihat kebingungan. Dengan tempat yang dia temukan. Ternyata sama sekali gak memiliki unjung. Yon Su tahu saat ini. Dirinya berada di lantai dua. Dan dia sempat mengirimi pesan. Tapi ternyata gak ada sinyal. Sementara itu Juwon memutuskan untuk masuk ke dalam lorong. Dia khawatir. Setelah mendengar teriakan Yon Su. Yang sampai saat ini belum kembali. Namun ternyata. Lorong itu sebenarnya adalah jalan buntu. Di sisi lain. Somi berusaha meminta Jisoo dan Yon Jun untuk memilih Kyung Jun. Yon menyetujui itu. Namun Jisoo ternyata berbeda. Dia meminta waktu agar bisa berpikir jernih. Karena permintaan ini membuat dirinya tertekan. Untuk menentukan pilihannya. Mendengar itu membuat waram tiba-tiba meninggalkan mereka. Dia pesimis dengan Jisoo. Yang terlihat mencurigai dirinya adalah mafia. Jun Hei kemudian menenangkan waram. Dia mengatakan bahwa dirinya akan berusaha memujuk Jisoo. Supaya gak memilihnya. Dan ketua kelas pun. Meminta waram untuk menunggu di kamar. Kembali ke Yon Su. Dimana akhirnya dia menemukan sebuah ruangan. Di sana sempat terdengar dering telepon. Tapi gak ada jawaban. Yon Su pun memeriksa benda yang ada di dalam ruangan itu. Hingga sampai menemukan sebuah kotak. Saat dibuka. Kotak itu ternyata berisi foto-foto. Siswa sekolah yang melakukan retret di tempat ini. Namun salah satu foto terlihat sangat aneh. Karena hanya ada satu foto wanita yang terlihat jelas. Dan mengingatkan dirinya dengan sosok hantu wanita. Sementara itu di kantin. Kyung Jun memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap waram. Agar bisa menunjukkan bahwa waram adalah mafia. Kyung Jun lalu meminta bantuan Nomi untuk membawa waram kepada dirinya. Nomi yang menuruti permintaan itu. Membawa waram ke dalam ruangan studio. Dia mengatakan bahwa disana ada Jisoo dan Yujun. Yang ingin berbicara terkait dengan pemilihan. Waram yang percaya dengan Nomi masuk ke dalam ruangan itu. Tapi setelah pintu itu dibuka. Tiba-tiba dirinya dipukul hingga tak sadarkan diri. Memeliat itu Nomi terlihat cukup shock. Namun Kyung Jun meminta dirinya untuk mengulur waktu. Di ruangan lain. Somi masih berusaha membujuk mereka berdua. Agar memilih Kyung Jun. Namun Jisoo masih membutuhkan waktu. Terlebih dirinya tahu bahwa waram sering menjelek-jelekkan Joo Young. Jisoo sangat ragu. Jika waram bukanlah seorang mafia. Berbeda dengan Yujun yang memihak waram. Namun obrolan ini malah membuat suasana menjadi buruk. Setelah Jisoo curiga. Dengan Somi yang dianggap kalah mendorong Dong Hyun. Jisoo curiga Somi adalah mafia. Mendengar itu ketua kelas memilih membawa Somi pergi untuk menemui waram. Tapi ternyata waram gak ada di kamarnya. Mereka lalu memutuskan untuk pergi mencarinya. Karena takut waram melakukan sesuatu. Padahal saat ini waram sedang dipaksa untuk mengakui dirinya adalah mafia. Dia diajar oleh Kyung Jun. Dan temannya hingga tak sadarkan diri. Salah satu teman Kyung Jun sempat khawatir. Tapi Kyung Jun yakin waram hanyalah pura-pura. Waktu yang hampir menunjukkan tengah malam. Akhirnya membuat Jisoo yakin untuk membantu waram. Tapi tiba-tiba Nomi mengusulkan agar Jisoo berpikir lagi. Dan alhasil Jisoo pun mengurungkan niatnya itu. Sementara itu Jung Won yang sama sekali gak menemukan Yeon Soo. Memilih mengajak Nahe untuk mencarinya di luar. Karena lorong itu hanyalah jalan buntu. Namun tak jauh mereka meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba Yeon Soo kembali. Dan mengatakan dirinya baik-baik aja. Yeon Soo lalu menceritakan semua kejadian yang membuat dirinya hampir tersesat. Dan menunjukkan foto yang dia temukan kepada mereka berdua. Namun dia gak tahu siapa mereka. Terlebih foto itu hanya menyisakan satu foto wanita yang masih jelas. Yeon Soo merasa wanita itu adalah sosok hantu yang dia lihat. Di ruangan lain, Kyung Jun terus menyiksa Waram dengan menusuknya menggunakan pulpen. Namun karena Waram yang terlihat keras kepala. Kyung Jun meminta kedua temannya untuk memegangi Waram. Dia lalu menggunakan cutter untuk melukai wajah Waram agar mau mengaku. Hingga sampai akhirnya ketua kelas yang sedang mencari Waram. Tiba-tiba mendengar pengumuman dari Waram. Yang mengaku sebagai mafia. Waram pun mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Jung Yong. Karena telah mempermalukan dirinya. Semua orang pun mendengar pengumuman itu. Sehingga Yeon Soo mengajak ketua kelas pergi ke ruang studio untuk menghentikan Waram. Namun ternyata pintu studio terkunci. Yeon Soo seketika mengambil kapak hanya untuk membuka pintu ruangan itu. Melihat keadaan Waram saat ini. Ketua kelas emosi dengan apa yang telah diperbuat oleh Kyung Jun. Dan hampir menyerang mereka. Untungnya ketua kelas bisa menahan emosinya. Hingga sampai terdengar pengumuman. Bo Jisoo dan Yoo Jun telah memilih Waram. Hal ini membuat Waram seketika emosi. Dan mengatakan dirinya seharusnya menghabisi Kyung Jun terlebih dulu. Dan perkataan itu membuat orang di sekitarnya terdiam. Hingga akhirnya Waram tiba-tiba menyerang Kyung Jun menggunakan kapak. Untung Kyung Jun terselamatkan karena waktu pemilihan telah habis. Dan akhirnya Waram yang mendapatkan suara terbanyak. Dieksekusi oleh permainan. Hal ini membuat semua orang terdiam. Terlebih mereka gak menyanggak bahwa Waram benar-benar seorang mafia yang telah menghabisi Joo Yong. Dimana seketika mereka semua pun berlari berhamburan. Untuk mencari tempat bersembunyi bersama orang yang mereka percaya. Berbeda dengan Kyung Jun yang memilih mencari aman dengan bersembunyi seorang diri. Keesokan harinya. Semua orang kembali mendengar kabar bahwa salah satu dari mereka telah dieksekusi oleh mafia. Dan dia adalah Jisoo yang merupakan seorang warga. Setelah itu mereka semua dikumpulkan oleh Kyung Jun. Dia mengumpulkan mereka. Agar mau menuruti perintah dirinya. Dikarenakan sebelumnya. Dia telah berhasil menebak siapa itu Waram. Sehingga saat ini dia ingin memutuskan untuk memilih orang yang dicurigai sebagai mafia. Namun mereka semua menolak hal itu. Kyung Jun lalu mencurigai bahwa diantara orang yang memilihnya adalah seorang mafia. Karena telah memihak orang dan hal ini. Kembali membuat perdebatan diantara mereka. Namun mereka menyesali dokter yang gak berbuat apa-apa di hari itu. Karena Jisoo bisa saja selamat. Mendengar perkataan itu. Somi tiba-tiba menuduh Yu Jun adalah mafia. Karena hanya mereka berdua lah yang ada di lantai tiga saat itu. Kyung Jun akhirnya kembali memutuskan untuk memilih ketua kelas. Dia curiga setelah melihat Jun He membiarkan Waram mengambil kapak pada dirinya. Namun asumsi tersebut tidaklah dipercaya oleh mereka. Karena mereka pun telah ditipu oleh Waram. Yun Su meminta Kyung Jun untuk berhenti berasumsi. Jika sama sekali gak ada bukti. Dan untuk menghentikan tuduhan gak jelas itu. Yun Su mengajak mereka ke ruangan CCTV. Untuk melihat siapakah mafia diantara mereka. Namun ternyata setelah diperiksa. Kerekaman CCTV telah dihapus oleh seseorang dengan sengaja. Sehingga hal ini membuat Kyung Jun mencurigai Yun Su adalah mafia juga. Bahkan Yu Jun pun ikut mencurigainya. Karena hanya Yun Su lah yang tahu tempat ini. Dia curiga Yun Su menghapusnya. Sebelum orang lain menemukan ruangan ini. Alhasil geng Kyung Jun dan Yu Jun memilih Yun Su. Namun sebagian dari mereka memilih untuk menunggu Ju Won memulihkan file tersebut. Jung Won kemudian meminta Yun Su untuk bersikap tenang. Karena dia akan berusaha mengembalikan file tersebut. Sebelum tengah malam. Namun tiba-tiba Yun Su teringat dengan kejadian lorong saat itu. Seketika dia memutuskan untuk kembali ke dalam lorong. Dia ingin memastikan apakah tempat saat itu terhubung dengan tempat lain. Namun setelah cukup jauh menelusuri ruangan tersebut. Mereka hanya menemukan jalan buntu. Yun Su lalu mengatakan. Saat itu dirinya jatuh menembus lantai. Namun setelah diperiksa. Ternyata lantainya keras. Alhasil Yun Su akhirnya menceritakan hal aneh. Yang selama ini dia alami kepada Jun He. Bahkan mimpi pertamanya itu. Membuat Yun Su pesimis. Untuk bertahan hidup di tempat ini. Mendengar itu Jun He berjanji dirinya akan melindungi Yun Su. Dan akan berusaha membantu untuk mencari cara lain. Jika Jung Wan gagal memulihkan file rekaman. Namun perkataan itu. Membuat Yun Su teringat dengan lampu yang sempat dia temukan. Melalui lampu itulah. Yun Su melihat adanya noda darah pada pintu kamar Jisoo. Jadi dia yakin pelaku membobol dengan menggunakan kapak waram. Hal ini bisa memudahkan mereka untuk menemukan pelaku. Dengan melihat noda darah pada lengan semua orang. Namun hal itu tidaklah mungkin berhasil. Karena dirinya pun terkena darah waram saat itu. Dan tiba-tiba. Jun mengabari bahwa dirinya bisa memulihkan rekaman. Semua orang pun berkumpul di sana. Dan melihat rekaman CCTV di lantai tiga. Namun tiba-tiba terjadi gangguan. Hingga sampai mengakibatkan ledakan. Hal ini malah membuat Yun Jun menuduh kembali Yun Su. Yang berencana untuk membakar semua orang. Tapi tiba-tiba. Salah satu monitor memperlihatkan rekaman CCTV. Yun Su memberitahu mereka. Bahwa sosok hantu itu. Adalah salah satu wanita. Yang ada dalam foto yang dia tunjukkan. Dia pun percaya. Hantu itu yang telah melakukan sesuatu dengan permainan ini. Mereka pun seketika terdiam. Setelah tahu bahwa CCTV merekam secara langsung. Yun Su mengatakan dirinya percaya permainan ini memiliki jalan keluar. Setelah mengatai hubungan hantu itu dengan permainan ini. Namun setelah memeriksa area kolam. Mereka sama sekali gak menemukan hal apapun. Sehingga ketua kelas mengusulkan untuk menggunakan cara lain dalam memilih. Dia ingin membagi suara dengan orang lain. Agar suara Yun Su saat ini menjadi seri. Ketua kelas yakin cara ini akan berhasil meskipun dirinya harus menjadi orang. Yang memiliki jumlah suara sama dengan Yun Su. Namun ternyata rencana yang terlihat berhasil ini. Menimbulkan kepanikan di antara mereka semua. Permainan ini tiba-tiba mengadakan pemungutan suara kedua. Dengan memberi waktu 5 menit. Agar mereka memilih ulang di antara Yun Su dan Jun He. Mereka pun diperingatkan untuk memilih. Karena jika seri lagi mereka semua akan dieksekusi. Keadaan ini kembali membuat Kyung Jun yakin bahwa ketua kelas adalah mafia. Namun tanpa diduga. Xiaomi malah memilih Yun Su sampai merobek foto yang ditemukan Yun Su. Xiaomi pun sempat mengasut mereka agar memilih Yun Su. Hingga membuat Jung Won marah. Namun tiba-tiba Jun He mengaku dirinya adalah mafia. Dan telah menghapus rekaman CCTV. Jun He pun sampai meminta maaf. Karena dia lakukan itu untuk bertahan hidup. Yun Su sempat meminta Jun He untuk berhenti. Namun perkataan itu membuat satu persatu dari mereka. Mulai memilih ketua kelas. Mereka pun seketika berlarian untuk bersembunyi. Yun Su yang berusaha ingin menghentikan Jun He. Harus menerima bahwa Jun He akan dieksekusi oleh permainan. Tak lama kemudian dengan kondisi mata berwarna putih. Jun He kemudian menjatuhkan diri ke dalam kolam. Saat semua orang tertidur. Tiba-tiba Xiaomi berjalan dengan membawa kapak. Ternyata dialah mafia yang telah mendorong Dong Hyun dan juga membunuh Jisoo. Sedangkan malam ini dia berencana untuk membunuh Yun Su. Xiaomi yang berniat untuk mengeksekusi Yun Su. Teringat dengan hari pertama saat permainan dimulai. Saat itu dia bersama mafia lainnya. Sempat menolak untuk melakukan eksekusi. Namun peraturan permainan ini memaksa mereka melakukan hal tersebut. Karena jika mereka menolak. Salah satu dari mereka akan dieksekusi. Dan hal itulah yang menjadi alasan Ju Won dieksekusi. Karena melanggar peraturan permainan. Bukan oleh mafia. Saat ini Xiaomi ingin mengeksekusi Yun Su. Karena menjadi penyebab ketua kelas meninggal. Namun itu tidaklah berhasil. Karena peraturan permainan mengharuskan para mafia rapat. Sebelum memutuskan permainan yang akan dieksekusi. Dan Yun Su pun terselamatkan. Bangun di keesokan harinya. Yun Su langsung mencari ketua kelas. Dia kemudian mengangkat tubuh Jun Hye seorang diri. Dari dalam kolam renang. Tidak sampai Yun Su akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya menyukai ketua kelas. Namun tanpa diduga. Dokter telah menyelamatkan Jun Hye. Dan melalui kemampuannya. Ketua kelas. Kini dihidupkan kembali. Jun Hye pun kini kembali login dalam permainan ini. Dan membuat Yun Su terlihat sangat bersyukur. Di sisi lain. Salah satu teman Yun Jun bernama Jin Ha. Kedapatan sedang mencuci baju yang memiliki noda darah. Hal itu pun diketahui oleh murid lain. Bersamaan dengan terdengarnya pengumuman. Bahwa Xiong Bin dieksekusi oleh mafia. Jin Ha yang sempat ditanya. Memilih untuk pergi. Karena dia sadar. Bahwa mereka tahu noda di bajunya adalah darah. Sementara itu ketua kelas menanyakan foto milik Yun Su. Yang sempat dibuang oleh So Mi. Namun So Mi malah tiba-tiba emosi. Melihat Jun Hye yang masih mempercayai Yun Su. Ketua kelas menanyakan itu. Karena foto itu ternyata menghilang. Namun tiba-tiba. Terdengar teriakan. Teriakan itu berasal dari Nahe yang menemukan jasad Xiong Bin. Dengan tubuh dipenuhi oleh darah. Semua orang pun seketika berkumpul. Hingga siswa gendut. Mencurgai Jin Ha lah pelakunya. Mereka semua seketika menatap ke arah Jin Ha. Dan Jin Ha hanya mengaku. Bahwa dirinya terbangun dengan kondisi Xiong Bin seperti itu. Sebelum mereka memindahkan jasad Xiong Bin. Yun Su memotret beberapa jejak sepatu di ruangan itu. Dia pun memeriksa luka pada tubuh Xiong Bin. Sangat detail. Hingga sampai akhirnya. Dia menyimpulkan bahwa ada yang berbeda dengan mafia yang mengeksekusi Xiong Bin. Yun Su melihat luka pada tubuh Xiong Bin. Menunjukkan bahwa mafia satu ini sangat ingin Xiong Bin meninggal. Di ruangan lain Jin Ha terlihat sangat panik. Karena dia menyadari dengan sikap semua orang. Ia mencurigai dirinya. Di sana dia menjelaskan. Dirinya terbangun dengan kondisi Xiong Bin seperti itu kepada Kyung Jun. Dan dia pun meminta bantuan. Untuk meyakinkan mereka bahwa dirinya bukanlah mafia. Mendengar itu. Kyung Jun bersedia membantunya. Sementara itu tiba-tiba terdapat tulisan di tembok yang mengatakan bahwa Jun Ha adalah seorang warga. Mereka menduga itu adalah pesan dari polisi. Sehingga Yun Su memilih memeriksa media yang digunakan untuk menulis pesan tersebut. Namun pesan itu membuat semua orang ragu dengan identitas ketua kelas di dalam permainan ini. Karena terakhir kali Jun Ha mengaku dirinya adalah mafia. Dan saat ini dia tiba-tiba mengaku sebagai warga. Mereka yang terlihat bingung meragukan bahwa pesan itu ditulis oleh polisi. Hingga tiba-tiba Jin Ha meminta mereka semua untuk memilih ketua kelas. Dia curiga Jun Ha adalah mafia. Namun Xiaomi lebih mengajak mereka untuk menemukan pelaku yang telah mengeksekusi Xiong Bin. Dibandingkan dengan interogasi ketua kelas. Semua orang seketika menatap ke arah Jin Ha. Dan Jin Ha pun berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya. Jin Ha menduga mafia itu sengaja melumuri bajunya dengan darah. Namun hal itu dianggap sebagai bukti oleh Kyu Jun. Dia mengajak semua orang untuk memilih Jin Ha. Dan Jin Ha yang gak terima. Tiba-tiba menyerang Kyu Jun. Melihat itu, Yun Su berusaha menenangkan Kyu Jun. Bahkan sampai ketua kelas merebut HP Kyu Jun yang ingin memulai memilih. Ketua kelas ingin merubah cara Kyu Jun untuk menyingkirkan mafia. Karena hal ini bisa membuat semua orang menginginkan Kyu Jun meninggal. Kyu Jun pun seketika terdiam dan meninggalkan mereka semua. Ketua kelas lalu meminta semua orang kembali berkumpul sebelum tengah malam. Namun setelah mereka semua meninggalkan ruangan itu. Ketua kelas tiba-tiba mengajak So Mi berbicara empat mata. Saat semua orang keluar, Jin Ha sempat mengatakan bahwa dirinya akan mencari tahu siapa pelakunya. Dan Jin Ha meminta mereka semua untuk menunggu. Namun di samping itu, Dabu merasa ada yang aneh dengan pesan itu. Jika benar-benar dari polisi, seharusnya ada pesan lain. Karena keahlian polisi digunakan dua kali. Dan seharusnya, keahlian itu digunakan untuk mengungkapkan siapa mafianya. Sementara itu ketua kelas meminta So Mi supaya nggak menjebak Yun Su karena dirinya. Jun Ha menyadari So Mi melakukan itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, So Mi malah tiba-tiba mengancam Jun Ha. Bahwa dirinya akan menganggapnya sebagai mafia. Namun Jun Ha nggak memperdulikan ancaman tersebut. Dia kemudian memilih untuk menemui teman-temannya di dalam ruangan lain. Hingga sampai teringat dengan kamera milik waram. Jun Ha lalu menunjukkan keanehan rekaman video pada orang yang nggak bergerang sama sekali. Yun Su yang memperhatikan itu malah nggak sengaja melihat foto teman-temannya dengan wajah yang aneh. Dimana hal ini mengingatkan dirinya dengan foto yang dia temukan. Yun Su kemudian pergi ke ruangan lain. Di sana dia menemukan hanya foto wajah orang-orang lah yang mengalami keanehan. Berbeda dengan foto tanpa ada manusianya. Namun tiba-tiba Yun Su mendengar sesuatu dan... Sosok hantu itu kembali meninggalkan klu untuk dirinya. Kali ini Yun Su menemukan sebuah kunci. Dan tak lama muncul pesan dari permainan. Dia diminta untuk mencari master permainan. Menggunakan kunci yang dia temukan. Sementara itu Jin Ha akhirnya menyadari bahwa hanya Kyung Jun lah yang tahu tempat dia bersembunyi. Malam itu, Kyung Jun menolak bersembunyi bersamanya. Dan menunjukkan tatapan wajah mencurigakan. Jadi kini Jin Ha mencurigai Kyung Jun. Dia lalu mengikutinya dan melihat Kyung Jun mengambil sesuatu di suatu tempat. Namun saat Kyung Jun telah pergi, Jin Ha malah menemukan kapak di dalam tempat itu. Setelah beberapa kali memotret, Yun Su akhirnya menyadari. Hanya wajah mereka lah yang terlihat aneh. Seperti foto yang dia temukan. Yun Su pun menunjukkan kunci yang dia temukan. Namun anehnya, hanya dirinya lah yang mendapatkan pesan untuk mencari master permainan. Yun Su berencana untuk memberitahu semua orang agar bisa mencarinya bersama. Namun Jung Won melarangnya karena takut Yun Su dicurigai kembali. Terlebih pesan permainan itu tiba-tiba menghilang. Jung Won ingin Yun Su berhati-hati sampai menemukan bukti. Dan mereka bertiga. Lalu meminta Yun Su untuk menunjukkan album yang dia temukan. Di sisi lain, Yu Jun yang merasa sangat kehilangan Ji So. Sempat berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melanggar peraturan. Namun tiba-tiba dia melihat Kyung Jun yang sedang diikuti oleh Jin Ha. Jin Ha yang mengikuti Kyung Jun tiba-tiba dipukul saat masuk ke dalam ruangan. Di sana, Jin Ha menemukan jaket Kyung Jun yang berlumuran darah. Dan hal ini membuktikan bahwa Kyung Jun lah pelaku yang telah membunuh Seong Bin. Sehingga Jin Ha merasa dia dijebak oleh Kyung Jun dan berniat untuk membalasnya. Perkataan itu ternyata didengar oleh Yu Jun yang berniat untuk merekam mereka berdua. Namun tiba-tiba, Yu Jun ketahuan setelah menjatuhkan kaleng. Dia sempat berusaha melarikan diri. Namun mereka berdua berhasil menangkapnya. Yu Jun mencurigai mereka lah yang telah membunuh Ji So dan Seong Bin. Sehingga mereka berdua mencoba untuk menahan Yu Jun. Namun tiba-tiba saat melarikan diri, Yu Jun terjatuh hingga kepalanya membentur tembok. Melihat kondisi Yu Jun yang gak berdaya, Kyung Jun memilih untuk mengakhirinya. Dia takut Yu Jun akan memberitahu semua orang. Mereka berdua pun kemudian dengan teganya memukul Yu Jun menggunakan batu bata secara bergantian. Mereka yang meninggalkan Yu Jun tidak tahu bahwa Yu Jun sebenarnya adalah dokter. Dengan keahliannya, dia bisa menghidupkan kembali orang yang telah dieksekusi. Namun keahlian itu ternyata memiliki jeda waktu selama 48 jam. Dan alasan itulah yang menyebabkan dirinya gak bisa menyembuhkan Ji So. Sedangkan dia menyembuhkan ketua kelas. Karena mendengar janji ketua kelas saat itu kepada Yun Su. Hingga akhirnya Yun Su yang sedang mencari album bersama Jun He. Mendengar pengumuman bahwa Yu Jun telah meninggal dan identitas dalam permainan pun terungkap. Semua orang mengira Yu Jun meninggal akibat terjatuh. Namun melihat luka pada bagian kepalanya. Yun Su menduga seseorang telah membunuhnya. Setelah mereka memindahkan tubuh Yu Jun, Yun Su yang ditemani oleh Jung Won memberiksa tempat itu untuk mencari tahu pelakunya. Di sana, mereka menemukan jejak sepatu bersama dengan aksesori sepatu yang terlepas. Yun Su pun menemukan batu bata yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, mereka menganggap pelaku telah berlebihan melakukan ini terhadap Yu Jun. Namun setelah itu, mereka kembali dikejutkan dengan pesan dari polisi. Yang mengatakan bahwa Jun He dan Dabum adalah mafia. Mereka berdua yang dituduh berusaha mengatakan bahwa dirinya adalah warga. Namun hal ini kembali menyudutkan ketua kelas. Terlebih mereka percaya, tulisan ini adalah polisi asli. Polisi pasti mengungkapkan siapa itu mafianya. Tapi Yun Su berpikir berbeda. Dia merasa ada yang aneh karena tulisan ini muncul setelah Yu Jun meninggal. Dia menduga ini adalah jebakan pelaku. Hingga tiba-tiba, Kyung Jun menyobek kertas itu dan meminta polisi untuk menunjukkan dirinya. Bahkan dia sampai meminta mereka menunjukkan ponsel masing-masing agar bisa melihat keahlian mereka. Namun Yun Su tiba-tiba mengatakan dia mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Yu Jun. Yun Su membawa mereka ke ruangan tempat Siong Bin ditemukan. Di sana dia menunjukkan foto jejak kaki di gudang dan aksesori sepatu. Ternyata setelah diperiksa, jejak kaki di sana sama dengan di tempat ini. Ketua kelas mengatakan aksesoris itu biasa digunakan oleh sepatu basket. Dan di antara mereka, hanya Jin Ha dan Kyung Jun lah yang memakai sepatu tersebut. Yun Su kemudian meminta mereka berdua untuk menunjukkan sepatu masing-masing. Kyung Jun dengan percaya diri menunjukkan sepatu miliknya. Namun berbeda dengan Jin Ha yang terlihat ketakutan. Terlebih saat diperiksa, Yun Su melihat luka gigit di helangannya. Jin Ha yang terbukti bersalah memilih untuk menuduh Kyung Jun. Hingga tanpa disadari, Kyung Jun menyebut benda yang digunakan untuk membunuh Yu Jun. Perkataan itu membuat Yun Su curiga dengan Kyung Jun. Karena dia tahu di ruangan itu, Jin Ha bersama orang lain. Setelah melihat jejak sepatu yang berbeda dengan milik Jin Ha. Tak hasil, Jin Ha memilih untuk mengatakan penemuan kapak yang telah disembunyikan oleh Kyung Jun. Jin Ha yakin, Kyung Jun lah yang telah membunuh Seung Bin. Namun tiba-tiba, Kyung Jun yang gak nerima tuduhan itu memukul Jin Ha tanpa henti. Hingga sampai membuat beberapa dari mereka kesulitan untuk menghentikan Kyung Jun. Namun untungnya, ketua kelas berhasil menghentikannya meski harus menggunakan kekerasan. Di saat itulah, alat tulis tiba-tiba muncul di samping Jin Ha. Dan hal itu membuktikan bahwa dialah yang telah menulis pesan kedua di dinding tadi. Mereka mencurigai Jin Ha adalah mafia. Hingga sampai mereka semua ingin memilih Jin Ha terutama Kyung Jun. Namun ketua kelas melarang mereka semua. Karena Kyung Jun pun dicurigai mafia setelah terlibat dalam pembunuhan Yu Jun. Ketua kelas lalu meminta mereka berdua untuk menunggu di dalam ruangan lain. Dia ingin berjaga-jaga sebelum menentukan pilihan. Dan supaya mereka gak melarikan diri. Nami sempat meminta kunci kepada Kyung Jun. Karena mereka juga ingin menggunakan kantin. Namun karena kunci itu gak ada. Jung Won meminta ponsel mereka berdua sebagai jaminan. Sebelum mereka berdua masuk, Jin Ha sempat memohon agar mereka gak memilihnya. Sedangkan Kyung Jun berpesan bahwa dirinya harus hidup. Jika mereka semua ingin hidup. Somi bersama Nami kemudian mengajak Dabung untuk bergabung bersama mereka. Dan di sana mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu Yun Su bersama Jung Won mengobati luka ketua kelas di ruangan UKS. Namun setelah itu Yun Su gak sengaja menemukan suatu benda. Yang dirasa cukup masuk akal untuk menulis pesan di dinding. Saat di malam hari mereka semua berkumpul di dalam suatu ruangan. Kecuali Kyung Jun dan Jin Ha. Di sana mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan di antara mereka berdua. Yang dicurigai sebagai mafia. Sementara itu waktu yang semakin menuju tengah malam. Membuat mereka berdua semarasa tertekan. Hingga sampai akhirnya mereka telah menentukan pilihannya. Ketua kelas lalu merencanakan suatu hal. Karena dia ingin memberikan ponsel itu. Agar mereka berdua pun mengetahui hasil pemungutan suara. Ketua kelas bersama Jin Da Boong memberikan ponsel mereka. Sedangkan lainnya bersembunyi setelah pemilihan. Setelah semua orang bersembunyi. Ketua kelas mendatangi Jin Ha untuk memberikan ponselnya. Jin Ha lalu memilih Kyung Jun. Namun dia harus menerima dengan keputusan semua orang yang memilih dirinya. Hal itu membuat Jin Ha berusaha meminta bantuan ketua kelas. Untuk menyelamatkan dirinya. Namun seketika dia terdiam. Setelah ketua kelas mengatakan. Booyun Jun pasti ingin hidup saat itu. Ketua kelas pun pergi meninggalkannya. Dan Jin Ha menyesali perbuatannya. Sementara itu Kyung Jun lah yang dalam menulis pesan kedua di dinding saat itu. Dia lalu meminta ponsel miliknya kepada Da Boong. Namun tiba-tiba So Mi bersama Mina datang. Mereka ingin menukar ponsel Kyung Jun dengan kunci gedung ini. Kyung Jun yang tahu resiko nggak memilih tepat waktu. Akhirnya memberikan kunci yang sempat dia sembunyikan. Setelah itu Da Boong membawa Kyung Jun ke suatu ruangan. Dan anehnya di sana. Ponsel Kyung Jun ditempel di mannequin. Kyung Jun yang sempat takut terjadi sesuatu. Memberanikan diri untuk mengambil ponsel miliknya. Namun tiba-tiba Da Boong mengunci dirinya di dalam ruangan itu. Hal ini membuat Kyung Jun emosi. Dan berjanji akan membunuh Da Boong saat dirinya berhasil keluar. Sementara itu permainan akhirnya mengumumkan. Bo Jin Ha akan dieksekusi. Dia lalu berlari ke arah tangga. Dan di sanalah. Permainan ini mengakhiri hidupnya. Ketua kelasnya menyadari Jun yang telah dieksekusi. Memilih untuk bersembunyi di atas gedung. Namun ternyata keputusan mereka memilih Jin Ha salah. Karena dia adalah warga. Kyung Jun menyesali itu. Dan ternyata dia juga dijebak oleh mafia. Namun tiba-tiba Da Boong datang dengan casing yang berbeda. Dia membawa sesuatu dan terlihat meremehkan Kyung Jun. Ternyata Da Boong adalah mafia. Hal itu membuat Kyung Jun akhirnya meluapkan emosinya. Terlebih dia sangat ingin menghabisi mafia. Namun karena dirinya seorang warga. Dia akhirnya pingsan setelah lewat tengah malam. Anehnya saat Da Boong mengambil peralatan. Kyung Jun tiba-tiba sadar beberapa menit. Sampai akhirnya kembali tertidur. Hal ini sempat membuat Da Boong ketakutan. Namun dia tidak memperdulikan hal itu. Dan memilih memasang eset ke telinga Kyung Jun. Sebelum mengeksekusinya. Saat Da Boong mengetahui dirinya menjadi mafia di dalam permainan ini. Ternyata dia merencanakan untuk melakukan balas dendam terhadap geng Kyung Jun. Sung Pin menjadi korban pertama dirinya. Dan hal itu dia lakukan dengan bantuan So Mi. Yang menaruh jaket bernoda darah milik Kyung Jun. Dengan kapak di depan kantin. Agar Kyung Jun dicurigai sebagai mafia. Namun So Mi yang awalnya mendukung dirinya sempat ragu. Melihat Da Boong yang ingin mengeksekusi Kyung Jun. Dia khawatir semua orang akan mencurigainya. Tapi Da Boong menghiraukan itu. Karena Kyung Jun telah mengetahui identitas dirinya. So Mi yang sempat terkejut mendengar hal itu. Memilih untuk pergi dan membiarkan Da Boong mengeksekusi Kyung Jun. Hingga sampai di pagi harinya. Mereka semua kembali mendengar permainan mengumumkan. Bahwa Kyung Jun telah dieksekusi oleh mafia. Dan statusnya adalah warga. Mereka semua kemudian berkumpul di tempat Jin Ha ditemukan. Di sana, Yeon Su mengajak untuk memindahkan jasad mereka berdua. Namun So Mi tiba-tiba menolak. Ketua kelas pun seketika meminta So Mi untuk berkumpul bersama. Sampai pemungutan suara. Namun So Mi memilih pergi. Karena gak mau mengambil resiko. Dia seolah-olah merasa dirinya adalah warga. Yang takut dengan mafia. Sehingga perkataan itu membuat murid lain memilih pergi. Dabum yang sangat ingin memenangkan permainan ini. Tiba-tiba mempengaruhi Eun Chan dan Yeon Wo agar memilih Yeon Su. Dia mengatakan kepada mereka. Bahwa ada yang aneh dengan Yeon Su. Karena selalu ingin memindahkan jasad dengan cepat. Namun di samping itu. Dabum sebenarnya ingin memancing mereka. Agar mengataui siapa polisi dalam permainan ini. Hal yang sama pun dilakukan oleh So Mi kepada Nahe dan Mina. Dia menganggap apa yang dikatakan oleh Yeon Su tentang hantu dan kamera CCTV. Adalah cara untuk mengalihkan perhatian semua orang dari permainan ini. Namun Nahe melihat Yeon Su bukalah orang seperti itu. Sedangkan Mina yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mengajak suami untuk berbicara di tempat lain. Ternyata Mina mencurigai Dabum adalah mafia. Karena hanya mereka bertiga lah yang tahu tempat Kyung Jun dikurung. Dia pun menyadari. Di antara mereka bertiga hanya Dabum lah. Yang pasti ingin melakukan balas dendam terhadap Kyung Jun. Telah lebih diam melihat tatapan Dabum terlihat sama dengan waram saat itu. Namun di saat itulah. Tiba-tiba Eun Chan datang bersama Yeon Wo. Melihat suami memegang kunci gedung ini. Suami pun seketika memberi alasan kepada mereka. Dia menemukan kunci gedung ini. Setelah melihat Kyung Jun menyembunyikan di dalam suatu tempat. Suami pun mengatakan dirinya gak memberitahu semua orang. Karena takut dituduh sebagai mafia. Sementara itu Jung Won mengatakan bahwa permainan ini tinggal menyisakan sembilan orang. Dan hal ini membuat mereka harus berusaha untuk mengidentifikasi mafia. Agar terhindar dari bahaya. Namun Yeon Su meminta bantuan mereka. Untuk mencari master permainan terlebih dulu. Saat memeriksa ruangan staff. Ternyata ada salah satu lemari yang terkunci. Namun kunci yang ditemukan oleh Yeon Su. Bukalah kunci lemari itu. Mereka kemudian memutuskan untuk membuka paksa lemari itu. Namun saat mencari alat untuk membukanya. Jun He gak sengaja menemukan handphone milik Jung Jun. Di dalam gudang. Hal ini seketika mengingatkan Jun He bahwa ponsel tersebut dipegang terakhir kali oleh Dabung. Sementara itu Yeon Su yang kembali ke dalam ruangan staff. Tiba-tiba bisa membuka lemari itu dengan mudah. Dia lalu menemukan sebuah kotak. Terkunci di dalamnya. Dan ketika dibuka. Menggunakan kunci yang dia temukan. Yeon Su malah mendapati sebuah foto kelasnya di dalam kotak itu. Dan ternyata foto aneh yang dia temukan sebelumnya adalah foto kelasnya. Yeon Su lalu menerima pesan permainan. Yang mengatakan bahwa master permainan bernama Park Shin. Hal ini mengejutkan Yeon Su. Dan anehnya. Tiba-tiba membuat suasana menjadi kelap kelip. Hingga semua orang mendapati pesan yang diterima oleh Yeon Su. Mereka yang terkejut mendapati pesan itu. Tiba-tiba mengingat suatu kejadian masa lalu. Mereka semua seketika terkejut bahwa master permainan ini adalah orang yang telah meninggal. Park Shin ternyata adalah salah satu teman sekelas mereka. Yang dirumorkan meninggal akibat didorong oleh seseorang. Namun melihat keterkaitannya dengan permainan ini. Yeon Su beranggapan bahwa salah satu dari mereka adalah pelaku. Yang menyebabkan Shin meninggal. Namun di samping itu, penemuan master permainan ini ternyata membuat ingatan mereka kembali. Hingga kini, mereka menyadari dengan adanya hubungan antara orang yang dipilih menjadi mafia. Dengan penyebab Shin meninggal. Hal ini pun membuat Nahe ingin mengungkapkan suatu kejadian kepada mereka. Dia ketakutan dan sangat ingin meminta maaf kepada Shin. Namun Soumi melarangnya karena dia beranggapan bahwa suatu kejadian antara mereka berdua dengan Shin hanyalah candaan. Bahkan Soumi pun meminta Nahe untuk menutup mulut karena dia merasa gak bersalah atas kejadian tersebut. Namun hal ini ternyata membuat Soumi ketakutan. Dia takut semua orang tahu bahwa Shin menjadi korban perundungan oleh dirinya. Soumi yang berharap mendapatkan bantuan Dabum ternyata malah diminta untuk mengurusnya seorang diri. Terlebih posisi Dabum saat ini telah aman. Karena dia telah mengeksekusi orang-orang yang mengatakan hubungan dirinya dengan Shin. Hingga Dabum mengatakan bahwa dia bersama satu orang lainnya gak bisa melindungi Soumi lagi. Jika Nahe mengatakan semuanya, Dabum pun pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu ponsel yang ditemukan oleh Junhae di dalam gudang ini dan adanya goresan hantaman kursi pada pintu gudang. Membuat Yeonsoo sadar bahwa mafia telah menipu semua orang. Dia merasa bahwa sejak awal mafia telah merencanakan untuk mengeksekusi Jin Han dan Kyung Jun. Di sisi lain Soumi yang kesal dengan perkataan Dabum memilih kembali ke dalam kantin. Di sana Soumi yang terlihat kesal dengan Dabum mulai mempengaruhi Mina. Awalnya, pembicaraan Soumi mengarah kepada Dabum yang ternyata menyukai Jin Han. Mina pun sempat curiga karena orang-orang yang mengetahui hal itu telah dieksekusi. Namun ternyata Soumi mengajak Mina untuk memilih seseorang. Saat di malam hari, ketua kelas mengumpulkan semua orang. Kemudian meminta Dabum menjelaskan tentang ponsel milik Kyung Jun. Karena terakhir kali dipegang oleh Dabum. Dabum mengatakan dirinya pergi bersama Soumi dan Mina. Hingga hal ini membuat Eun Chan curiga dengan mereka berdua. Setelah melihat kunci gedung ada pada mereka, Soumi pun lalu menjelaskan kembali kepada mereka semua. Hingga kecurigaan lainnya terungkap bahwa hubungan mereka dengan Xi'an tidaklah baik. Hal ini pun membuat mereka berdua dicurigai sebagai mafia. Namun tiba-tiba, Soumi memilih Nahe. Soumi mengatakan Nahe lah yang menyebarkan rumor dan video tentang Xi'an. Padahal sebenarnya, Soumi lah yang menyebarkan hal tersebut. Karena dia membenci Xi'an. Menyukai ketua kelas. Nahe yang saat ini terpojok akhirnya terpaksa. Menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya adalah polisi. Dia lalu memeriksa identitas Soumi dan menunjukkan kepada mereka semua bahwa Soumi sebenarnya adalah mafia. Dan hal itu seketika membuat Mina meminta maaf kepada Nahe. Karena dirinya pun sebenarnya telah ditipu oleh Soumi. Namun tiba-tiba Dabum berteriak mengatakan bahwa dirinya seolah-olah dimanfaatkan oleh Soumi untuk mengeksekusi Kim Jun. Eun-chan pun seketika emosi dia menyadari Eun-ha menjadi korban tipu daya oleh Soumi. Namun terlepas dari hal itu, Soumi hanya ingin bertahan hidup. Dia pun sebenarnya gak mau menjadi mafia. Namun apapun yang dikatakan oleh Soumi tidaklah bisa diterima oleh mereka semua. Soumi harus mempertanggungjawabkan sesuai apa yang dia katakan sebelumnya kepada Nahe. Hingga tiba-tiba ketua kelas mulai memilih Soumi. Dan hal itu diikuti oleh murid lainnya. Di saat itulah Soumi mengatakan bahwa mereka semua telah tertipu. Tapi saat dirinya akan mengungkapkan adanya mafia lainnya. Dia tiba-tiba kesulitan berbicara hingga sampai muntah darah. Ternyata peraturan permainan melarang dirinya mengungkap identitas mafia kepada warga. Hingga sampai akhirnya, semua orang seketika memilih pergi untuk bersembunyi dan meninggalkan Soumi seorang diri. Setelah semua orang pergi, Soumi menatap ke arah patung yang mirip dengan si Eun. Dan disanalah, permainan ini akhirnya mengakhiri hidupnya. Soumi pun meninggal dengan cara mencekik dirinya sendiri. Sementara itu di atap gedung, Nae teringat dengan saat permainan ini dimulai. Dia yang mendapatkan identitas polisi menggunakan keahlian pertamanya itu untuk memeriksa orang yang dia sukai. Namun sayangnya, dia harus kehilangan Hyunho dengan cepat dan tak lama kemudian. Ketua kelas pun datang. Disana Nae mengatakan bahwa dia hanya mempercayai Junhae saat ini. Karena sebelumnya, dia telah memeriksa identitas Junhae. Dan dialah orang yang telah menulis pesan di dinding. Waktu pun kemudian menunjukkan tengah malam. Dimana hanya Mafialah yang masih terjaga di saat semua orang tertidur. Jindabum kemudian berbicara dengan seseorang. Dan mengajaknya untuk mengurus polisi terlebih dulu. Bangun di keesokan harinya, permainan kembali mengumumkan bahwa Mafia telah mengeksekusi Nae. Hal ini membuat ketua kelas terlihat sangat menyesal. Dia pun seketika teringat saat dirinya melihat Hyunhoe yang melompat terjun dari atas jembatan. Saat itu, dia terlihat menyesal dan bersedih karena dirinya gak bisa menyelamatkan Hyunhoe. Sementara itu, kabar ini membuat kondisi status warga dalam bahaya. Karena polisi telah dieksekusi. Sehingga membuat warga akan sangat kesulitan untuk menemukan Mafia. Namun anehnya permainan ini masih berlanjut. Padahal mereka telah menemukan penyebab rumor tentang Hyun. Kini jumlah mereka tinggal sedikit. Dan mulai mencurigai orang-orang yang telah mengambil kunci Kyungjun. Kelebih Dabum dan Mina datang terlambat. Dan kondisi Mina yang telah berganti pakaian. Tak lama setelah mereka bubar, ketua kelas mengatakan kepada Jungwon dan Yunso. Bahwa dia sebelumnya telah merencanakan sesuatu dengan Nahe. Saat malam itu, ternyata Nahe meminta bantuan ketua kelas untuk mencari tahu Mafia. Dia sadar memiliki banyak kesempatan tapi gak menggunakannya dengan baik. Jadi Nahe kali ini ingin menggunakan keahliannya dengan benar. Dia sadar Mafia pasti akan mengincar dirinya. Jadi dia memilih untuk bersembunyi di atap toilet. Saat itu, ketua kelas berjanji akan menjemputnya pagi hari. Dan inilah alasan dirinya sangat menyesal. Mengataui Nahe ternyata dieksekusi. Setelah semua orang berkumpul, ketua kelas menjelaskan bahwa dirinya sempat menyemprotkan cairan berisi cat neon. Di bawah tempat persembunyian Nahe. Dan untuk membuktikan bahwa ini adalah permintaan Nahe. Ketua kelas menunjukkan video kepada mereka. Saat dirinya mencampurkan cairan itu dengan cat neon bersama Nahe. Setelah semua orang percaya. Ketua kelas memeriksa satu persatu sepatu mereka. Dengan menyinarinya menggunakan cahaya biru. Hingga sampai sepatu Mina didapati memiliki noda cat neon. Semua orang seketika menuduh Mina yang telah mengeksekusi Nahe. Mina yang terpojok kesulitan untuk membuktikan dirinya adalah warga. Karena enggak memiliki bukti. Sehingga ketua kelas memutuskan untuk memilih dirinya. Namun seketika Yunsoo menenangkan mereka semua. Dan kembali memeriksa sepatu Mina. Ternyata bagian bawah sepatu Mina enggak ada catnya sama sekali. Sehingga muncul dugaan bahwa sepatu Mina terkena cat oleh seseorang. Dan karena masih ada keanehan. Yunsoo meminta mereka untuk menunda pemilihan. Yunsoo kemudian memeriksa toilet bersama Jungwon. Ternyata setelah diperiksa. Sama sekali enggak ada jejak sepatu Mina. Yunsoo menduga. Mafia melepas sepatunya. Sebelum masuk ke dalam toilet. Namun di saat memeriksa tempat persembunyian Nahe. Jungwon melihat adanya sesuatu. Saat diperiksa oleh Yunsoo. Ternyata itu adalah noda darah. Dan mengetahui hal itu. Jungwon menduga. Adanya seseorang yang terluka. Karena Nahe enggak memiliki luka apapun. Setelah itu Yunsoo meminta Jungwon untuk memeriksa Mina. Sedangkan dirinya akan berbicara dengan Junhae. Dia lalu menunjukkan noda darah yang ditemukan kepada Junhae. Yunsoo meminta agar Junhae berhenti menyudutkan Mina. Hanya karena cet di sepatunya. Yunsoo merasa. Mafia memanfaatkan Mina. Seperti Jinha saat itu. Dan hal ini. Membuat Junhae seketika emosi. Melihat mafia mengendalikan permainan ini. Sementara itu Eunchan dan Yunho yakin jika Mina lah pelakunya. Tapi tiba-tiba Mina datang dengan membawakan mereka makanan. Dia melakukan ini untuk meyakinkan mereka berdua. Bahwa dirinya bukanlah mafia. Namun hal itu tidaklah berefek apapun. Karena mereka sadar perbuatan Sumi dan Mina. Lah yang membuat Iona dieksekusi. Mina sempat berusaha menjelaskan bahwa saat itu. Dirinya enggak punya pilihan lain. Namun semua itu tidaklah berarti apapun. Mereka berdua tetap yakin bahwa Mina adalah mafia. Di sini Mina seketika mengatakan. Dirinya akan melakukan sesuatu. Dan setelah itu Jungwon memberitahu Mina. Tentang apa yang dia temukan di toilet. Hal ini membuat Nami seketika merasa lega. Dengan adanya orang lain yang dicurigai adalah pelakunya. Dia lalu memperlihatkan dirinya sama sekali enggak memiliki luka. Hingga tiba-tiba Mina mengajak Jungwon untuk berteman. Teman akan sampai memberikan kunci gedung ini. Karena dia percaya Jungwon yang dianggapnya sebagai warga. Setelah itu Jungwon mengabari bahwa Mina enggak memiliki luka di tubuhnya. Dan ketua kelas mengatakan dirinya akan memeriksa yang lain. Tapi Yeon-su tiba-tiba memiliki rencana untuk mengelabui balik mafia. Dengan cara membuat semua orang percaya. Tentang adanya penemuan kamera yang diam-diam dipasang oleh Nahe. Petua kelas lalu menaruh kamera itu dalam keadaan mati. Dan dia meminta semua orang berkumpul. Setelah kamera selesai diisi daya. Kemudian mereka memisahkan dua orang yang dicurigai adalah mafia. Karena Yeon-su yakin mafia pasti akan pergi menghapus video itu. Dabup yang bersama Yeon-su tiba-tiba menanyakan lokasi kamera. Yeon-su pun menjawab kamera itu ditaruh di kantin. Dan dirinya pun seketika beralasan keluar sebentar. Sementara itu Mina yang ditemani Jungwon memilih untuk menunggu di kantin. Namun dia enggak sengaja bertemu dengan Eun-chan. Ia mengatakan bahwa Yeon-woo pergi ke ruang UKS. Hal ini mengingatkan Mina dengan perkataan Jungwon. Sehingga dia langsung pergi memeriksa Yeon-woo di ruangan UKS. Di sana mereka bertiga mendapati Yeon-woo yang sedang mengobati luka di tubuhnya. Namun saat ditanya, Yeon-woo enggak bisa menjawab alasan dirinya terluka. Dabup yang ketakutan identitasnya terungkap. Diam-diam pergi untuk menghapus video dalam kamera tersebut. Namun setelah dia tahu bahwa kamera itu kosong. Dabup hanya terdiam. Hingga sampai akhirnya Yeon-su bersama ketua kelas datang memergoki dirinya. Saat itu dia sempat mencari-cari alasan. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Mina. Yang menuduh Yeon-woo adalah mafia. Hal itu kemudian menarik perhatian mereka semua. Karena Yeon-woo memiliki luka di tubuhnya. Hal ini seketika membuat Dabup tersenyum jahat. Namun Jun-hae sepertinya menyadari itu. Di dalam suatu ruangan, Dabup yang dicurigai sebagai mafia berusaha meyakinkan semua orang bahwa Yeon-woo lah mafianya. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya hanya pergi memeriksa status baterai kamera. Tapi Yeon-woo malah tiba-tiba memilih dirinya. Dan hal itu memaksa Dabup melakukan hal yang sama. Sehingga mereka berdua kini saling memilih satu sama lain. Bahkan Yeon-woo pun ternyata mencurigai Mina yang datang terlambat pagi ini. Namun hal itu malah membuat dirinya mendapatkan voting kedua dari Mina. Yang benar-benar yakin Yeon-woo adalah mafia. Perbeda dengan Yeon-soo yang sangat mencurigai Dabup. Karena penjelasan Dabup tidaklah masuk akal baginya. Jun-hae pun curiga dengan Dabup. Karena menganggap Dabup pergi untuk menghapus video. Bukan pergi memeriksa status baterai. Sehingga hal ini membuat Dabup mendapatkan voting ketiga dari mereka berdua. Namun Eun-chan tiba-tiba meragukan identitas teman dekatnya itu. Setelah Jung-won mencurigai Yeon-woo yang merahsiakan lukanya dari teman terdekatnya itu. Hal ini membuat Dabup kembali mempengaruhi orang-orang. Hingga membuat Yeon-woo terpancing emosinya. Dimana hal itu membuat Jung-won tiba-tiba memilih Yeon-woo. Bahkan sampai menuduhnya telah mengeksekusi Nahe. Jung-won pun yakin Yeon-woo adalah mafia. Karena melihat luka di tubuhnya. Yeon-woo yang emosi. Tanpa disengaja menendang Eun-chan. Yang berusaha menenangkan dirinya. Namun apa yang dikatakan oleh Jung-won ternyata membuat Eun-chan sangat ragu. Untuk mempercayai Yeon-woo. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memilih teman terdekatnya itu. Keputusan Eun-chan membuat Yeon-woo menangis melihat teman terdekatnya itu. Tidaklah mempercayai dirinya. Dia pun seketika memilih pergi meninggalkan mereka semua. Yeon-woo memilih berdiam diri di dalam kantin. Dia merasa semua ini tidaklah adil bagi dirinya. Sementara itu waktu yang akan menuju tengah malam membuat Nami dan Eun-chan pergi untuk bersembunyi. Namun mereka tidaklah tahu dengan Dabum yang sedang mengawasinya. Jun-hae ternyata menyadari senyuman jahat Dabum. Saat mengetahui Yeon-woo dicurigai sebagai mafia. Hal ini membuat dirinya memutuskan untuk menemui Dabum. Dan meminta mereka berdua bersembunyi secara terpisah. Namun Yeon-soo yang teringat dengan Jung-won menemukan tempat persembunyian Nah-hae. Tiba-tiba meminta penjelasan Jung-won bagaimana dirinya mengetahui itu. Karena Jun-hae sama sekali tidak menyebutkan tempat persembunyian tersebut. Jung-won mengatakan dirinya hanya menebak karena dia sadar dengan Nah-hae. Yang pasti akan mencari tempat persembunyian terbaik. Namun ternyata Yeon-soo mencurigai luka Yeon-woo. Dan meninggalnya Nah-hae disebabkan oleh dirinya. Ternyata Jung-won selama ini adalah mafia. Dia adalah orang yang membuat Somi mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Yeon-soo. Dan orang yang telah menghapus rekaman CCTV. Jung-won pun diketahui selama ini adalah orang yang mengatur para mafia. Untuk mengeksekusi warga tanpa dicurigai. Tapi kini Yeon-soo menyadari itu. Dia sangat di dalam menyangka bahwa Jung-won. Termasuk salah satu orang yang telah membuat teman sekelasnya meninggal. Jung-won yang mengakui hal itu meminta Yeon-soo seharusnya untuk bersembunyi. Sementara itu di dalam toilet, Jun-hae mendapati Dabum yang sedang mempersiapkan sesuatu. Hal ini menyadarkan dirinya bahwa Dabum sebenarnya adalah mafia. Bahkan Jun-hae sampai berniat ingin menghabisinya untuk membuktikan itu. Tapi Jun-hae tidaklah sanggup melakukan hal tersebut. Melihat itu, Dabum menyadari bahwa ketua kelas sama sekali tidak memperdulikan dirinya. Selama ini, Dabum mengalami perundungan oleh geng Kyung-jun hingga sampai mencoba untuk bundir. Namun ketua kelas sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya. Sehingga kini Dabum menganggap Jun-hae lebih buruk dari mereka. Dia mengancam agar Jun-hae meminta ampun. Tapi Jun-hae sama sekali tidak takut. Karena ini bukan kali pertama dirinya meninggal dalam permainan ini. Jun-hae malah meminta Dabum untuk tidak menyentuh Yeon-soo dan lainnya. Dia ingin mengorbankan diri malam ini. Di kantin, Yeon-woo yang memilih untuk makan sebelum dieksekusi tiba-tiba melihat Nami masuk untuk bersembunyi. Di sana Yeon-woo yang curiga dengan Nami. Seketika memilih untuk menghabisinya. Dia yang kesal dengan keputusan Nami mengajaknya untuk pindah alam bersama. Tapi tiba-tiba dirinya merasakan sakit kepala. Dan hal itu adalah waktu di mana dirinya akan dieksekusi. Eun-chan yang mengetahui Yeon-woo ternyata adalah warga. Seketika menyesali keputusannya itu. Hal yang sama pun terlihat dari raut wajah Nami. Melihat Yeon-woo harus dieksekusi akibat fitnah. Yeon-woo pun akhirnya meninggal. Setelah keselakciki berhadiah. Sementara itu, permainan ini membuat Yeon-soo merasa lelah. Dan gak sanggup lagi melihat teman-temannya meninggal. Dia meminta Jung-won untuk berhenti mengeksekusi mereka. Namun Jung-won hanya terdiam sampai akhirnya Yeon-soo terkidur di hadapan dirinya. Sementara itu, Dabum yang berniat untuk mengeksekusi Jun-hae. Tiba-tiba mendapat peringatan dari permainan ini. Dia diminta untuk mengadakan rapat agar bisa menentukan pemain yang akan dieksekusi. Sehingga hal ini membuat dirinya kesal dan memilih pergi menemui Jung-won. Saat bertemu dengan Jung-won, Dabum seketika menanyakan tentang kamera yang menjebak dirinya. Jung-won pun menjawab bahwa itu terjadi di luar dugaannya. Dan dia gak bisa memberitahu Dabum. Karena takut dicurigai oleh Yeon-soo dan Jun-hae. Namun kini, Jung-won menyadari bahwa posisi Dabum tidaklah aman. Karena siapapun yang dieksekusi malam ini. Semua orang pasti akan mencurigai Dabum. Bahkan sampai memilihnya. Berdengar itu, Dabum memutuskan untuk mengeksekusi semua orang. Dia yakin itu tidaklah melanggar peraturan. Setelah melihat Yoo-jun meninggal di siang hari. Jung-won menyetujui itu. Tapi dia meminta Dabum mengurus murid lain. Sedangkan dirinya lah yang akan mengeksekusi Yeon-soo dan Jun-hae. Meskipun sejauh ini dirinya hanya perencana. Tapi dia merasa lebih baik. Membunuh Yeon-soo seorang diri. Daripada Dabum yang melakukannya. Saat memindahkan Yeon-soo ke dalam ruangan pendingin. Dabum diam-diam mengambil ponsel milik Yeon-soo. Di sana Jung-won mengatakan. Bo Yeon-soo akan meninggal dalam waktu 30 menit. Dan dia akan mengabari Dabum setelah Yeon-soo dipastikan meninggal. Tapi sebelum pergi, Dabum berpesan agar Jung-won benar-benar memastikan Jun-hae meninggal. Tak lama kemudian, Dabum menemukan Eun-chan dan langsung mengeksekusinya dengan membuatnya kehabisan nafas. Setelah itu, Dabum pergi ke kantin dengan membawa barbel. Di sana dia menemukan Yeon-woo yang telah meninggal akibat keselak Ciki. Dan juga Mina yang sembunyi di dalam sebuah ruangan. Tapi sebelum membunuh Mina, Dabum mendapat pesan bahwa Jung-won telah mengeksekusi Jun-hae. Mengetahui hal itu, Dabum seketika melakukan hal yang sama kepada Mina. Barbel yang dia bawa. Ternyata disiapkan untuk membunuh Mina. Tak lama kemudian, Jung-won mengabari dirinya bahwa Yeon-soo telah meninggal. Namun Dabum yang sebelumnya enggak yakin dengan Jung-won. Seketika memeriksa ponsel Yeon-soo yang ternyata masih menyala. Hal ini membuat dirinya curiga dengan Jung-won sehingga memutuskan untuk memeriksanya ke dalam ruangan pendingin. Di sana, Dabum meminta Jung-won untuk menyingkirkan spray yang menutup tubuh Yeon-soo. Dia curiga dengan Jung-won setelah mengetahui ponsel milik Yeon-soo masih menyala. Mendengar hal itu, Jung-won hanya terdiam. Bahkan terlihat ketakutan. Melihat Dabum yang berniat ingin membunuhnya. Hingga sampai tiba-tiba, Dabum menusuk dirinya. Tapi ternyata Dabum enggak bisa membunuh Jung-won. Karena peraturan permainan ini melarang mafia untuk saling membunuh. Dan jika hal itu terjadi, dirinya pun akan ikut meninggal bersama Jung-won. Namun tiba-tiba, Jung-won menyepernakan cairan ke mata Dabum dan mengucinya di dalam ruangan ini. Ternyata Jung-won memutuskan untuk menyelamatkan mereka berdua dengan membiarkan Dabum meninggal di dalam ruangan ini. Namun Dabum yang enggak terima dengan rencana Jung-won itu memutuskan untuk mengeksekusi Yeon-soo dengan tangannya sendiri. Namun saat diperiksa, orang yang dia tusuk-tusuk adalah Nahe. Ternyata Jung-won saat itu sengaja menaruh ponsel Yeon-soo. Agar Dabum enggak curiga dengan rencana dirinya yang ingin menyelamatkan Yeon-soo. Sehingga kini Dabum yang kesal hanya bisa pasrah terkurung di dalam ruangan pendingin. Kemudian Jung-won pergi menemui Yeon-soo untuk mengembalikan ponselnya. Sementara itu Dabum yang kedinginan seorang diri di dalam lemari pendingin mulai merasakan hal aneh. Di sana dia melihat suatu sosok tiba-tiba mengajaknya untuk bermain basket. Ternyata itu adalah Kyung-jun yang bangkit dan mulai mendekati dirinya. Hal itu membuat Dabum seketika merasa ketakutan. Melihat Kyung-jun terus memperhatikan dirinya. Hingga sampai akhirnya, dia sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Di pagi harinya, Jun-hae dan Yeon-soo mendengar kabar bahwa Eun-chan Damina telah dieksekusi oleh mafia. Hal ini membuat Jun-hae terlihat bersedih. Sedangkan Yeon-soo pergi menemui Jun-won. Yeon-soo kemudian mengatakan bahwa seharusnya Jung-won membunuh dirinya juga. Agar permainan ini berakhir. Jung-won yang hanya bisa terdiam. Menjawab dirinya harus segera pergi mengurus Dabum. Namun perkataan itu membuat Jun-hae sadar bahwa Jung-won adalah mafia. Jung-won seketika memilih pergi untuk memeriksa Dabum. Tapi ternyata pintu ruangan itu telah dirusak. Dabum menghilang entah kemana. Bersama dengan barang yang selalu dia gunakan untuk mengeksekusi. Hingga di saat itu juga, Jung-won langsung memilih Dabum. Dan memberitahu Yeon-soo dan Jun-hae untuk berhati-hati. Namun meskipun Jung-won membantu saat ini. Jun-hae meminta Yeon-soo untuk gak terlalu mempercayainya. Jun-hae curiga. Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Jadi saat ini Dabum mengajak Yeon-soo untuk memilih Dabum lebih dulu. Kemudian setelah itu membunuh Jung-won. Jun-hae lalu mengatakan dirinya. Akan pergi memeriksa gudang dan meminta Yeon-soo untuk mengunci diri di dalam ruangan ini. Namun tanpa disengaja, Yeon-soo menemukan kado yang diam-diam Jung-won taruh di dalam tasnya. Saat dibuka, ternyata kado itu berisi flash disk yang di dalamnya terdapat suatu program terhubung dengan tempat ini. Dan terlihat sosok karakter Jung-won. Hal ini tiba-tiba mengingatkan Yeon-soo. Dimana saat dirinya memberikan hadiah ulta berupa gelang kepada Jung-won. Namun ingatan itu sepintas merubah Jung-won menjadi sosok Xi-an. Yeon-soo pun akhirnya menyadari dengan tidak adanya Jung-won di foto kelasnya. Namun ingatan ini membuat Yeon-soo tahu akan sesuatu. Hingga tiba-tiba seseorang datang. Sementara itu, Jung-won yang berpapasan dengan Jun-hae meminta bantuan untuk mencari Dabum. Tapi Jun-hae langsung menolak karena udah gak mempercayai dirinya. Namun tak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba mendapat pesan ancaman dari Dabum. Yang meminta mereka untuk segera ke atap gedung. Jika ingin menyelamatkan Yeon-soo. Di atas sana, Dabum mengancam dirinya akan membunuh Yeon-soo. Dan hal ini membuat Yeon-soo sadar bahwa Dabumlah yang telah mengeksekusi Siong Bin dan Kyung-jun. Yeon-soo pun meminta Dabum untuk berhenti. Karena tindakannya sejauh ini. Menjadikan Dabum sama seperti mereka. Mengetahui hal itu, Jung-won mencoba bernegosiasi dengan Dabum. Dia meminta Dabum untuk melepaskan Yeon-soo dan mengorbankan dirinya agar Yeon-soo tetap hidup. Saat itu Jung-won bersedia memenuhi keinginan Dabum dengan melompat dari atap gedung. Tapi tiba-tiba Jung-won merasa ragu dengan Dabum yang akan membiarkan Yeon-soo tetap hidup setelah dirinya meninggal. Jung-won yang pelahan mendekati Dabum mengatakan bahwa ternyata mafia gak bisa melakukan bundir. Dia pun mengingatkan Dabum dengan konsekuensi jika dirinya meninggal. Perkataan ini mulai melengahkan fokus Dabum. Dan di saat itu Yeon-soo berhasil melepaskan diri. Setelah Yeon-soo terbebas dari Dabum, Jun-hae seketika menyerang Dabum untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba dia dipukul menggunakan batu oleh Dabum hingga tak sadarkan diri. Kemudian Dabum yang kesal dengan Jung-won berniat untuk membunuhnya. Tapi pisau itu malah terkena Yeon-soo yang melindungi Jung-won. Di saat itulah Jun-hae kembali menyerang Dabum. Hingga pertarungan itu membuat salah satu dari mereka terluka. Dabum yang terlihat bangkit kembali. Mendekati Jung-won namun tanpa disadari. Dirinya lah yang terluka terkena pisaunya sendiri. Dan alhasil Dabum pun meninggal di saat itu juga. Jun-hae kemudian menghampiri Yeon-soo yang terlihat sangat kesakitan. Yeon-soo lalu mengatakan permintaan maaf kepada Jung-won. Karena dia tahu orang yang dihadapannya adalah Sien. Yeon-soo yang sebenarnya merindukan Sien. Meminta Jung-won untuk menghentikan permainan ini. Mendengar itu, Jung-won seketika meminta maaf. Karena dia nggak punya pilihan lain. Hingga Yeon-soo yang mulai hilang kesadaran. Membuat Jung-won akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia melompat dari atas gedung. Hingga akhirnya permainan pun berakhir. Dan dimenangkan oleh warga. Namun tiba-tiba Yeon-soo tersadar di dalam suatu ruangan. Di sana Yeon-soo melihat semua teman kelasnya tertidur. Dengan beberapa kabel yang menempel di kepalanya. Saat Yeon-soo berusaha membangunkan Jun-hae. Tiba-tiba seorang pria mencegah dirinya. Yeon-soo yang semakin bingung. Dengan tempat ini. Akhirnya sadar dengan dua orang yang dihadapannya. Adalah orang tua Sien. Ternyata mereka berdualah yang membuat Yeon-soo dan teman-temannya memainkan permainan mafia ini. Namun meskipun ini hanyalah permainan. Penderitaan mereka ternyata sangatlah nyata. Yeon-soo dan teman-temannya bisa merasakan ketakutan. Bahkan rasa sakit. Ketika menghadap kematian. Namun terlepas dari hal itu. Mereka semua ternyata telah berulang kali memainkan permainan ini. Dimana Jung-won telah diatur untuk menjadi orang terakhir yang bertahan. Bu Sien mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Yeon-soo memenangkan permainan ini. Setelah dibantu oleh Jung-won. Dan hal inilah yang menjadi alasan Yeon-soo dibangunkan dalam permainan ini. Sedangkan permainan ini ternyata diciptakan oleh Sien. Dan ibunya ingin Yeon-soo bersama teman-temannya menerima sebuah konsekuensi di dunia tersebut. Karena telah merundung Sien akibat mempercaya rumor yang menyebabkan Sien sampai meninggal. Jadi rumor itu berawal dari Dabum yang membuat video Sien menggunakan sebuah aplikasi. Namun hal itu diketahui oleh geng Ki-un-jun hingga tersebar kepada Somi yang memanfaatkan video tersebut untuk mempermalukan Sien. Yang selama ini selalu menjadi korban perundungan dirinya. Dia memerintahkan Dabum untuk menyebarkan video itu. Dan Dabum menurutinya karena Somi mengancam akan menyebarkan video dirinya. Seketika semua orang di kelas pun tahu sampai menertawakan Sien. Hingga membuat Sien pergi karena malu. Entah kemana, bahkan hanya terdiam ketika ditanya oleh Yun-su. Alhasil video yang telah tersebar itu membuat Sien putus asa. Karena sama sekali nggak bisa dihapus walaupun dia telah berusaha mencobanya. Sien pun mengakhiri hidupnya hanya gara-gara suatu perbuatan yang dianggap sebagai lelucon. Bahkan setelah Sien meninggal pun, mereka sama sekali nggak mengakui perbuatannya. Jadi alasan itulah yang membuat permainan ini diciptakan. Agar mereka semua bisa merasakan apa yang telah Sien merasakan. Dengan cara mengundang mereka semua agar masuk ke dalam permainan ini. Tapi di samping itu, Bu Sien terlihat kesal melihat Yun-su sebagai teman terdekat putrinya itu. Nggak bisa menyelamatkan Sien. Hingga kini dia menganggap Yun-su sama seperti murid lainnya. Sedangkan permainan ini ternyata menghapus ingatan mereka di setiap kali permainan baru dimulai. Ingatan mereka akan menjadi baru. Hingga selamanya akan menderita di dalam permainan ini. Yun-su yang tiba-tiba merasakan sesak kemudian dikembalikan ke tempat sebelumnya. Tapi ketika Yun-su meminta maaf. Karena dirinya nggak tahu bahwa Sien menderita seorang diri. Yun-su pun mengatakan dirinya sangat merindukan Sien. Dan dia bersedia untuk bertanggung jawab agar murid lain dibebaskan. Yun-su yang sangat ingin menolong mereka berusaha memohon sampai akhirnya dia tertidur kembali. Sementara itu, mereka sadar ingatan Yun-su telah kembali melalui kado yang diberikan oleh Jung-won. Saat itu, Jung-won hanya berpura-pura menjadi Sien karena ingin menyelamatkan mereka. Hal ini membuat ayah Sien merasa bahwa permainan ini dibuat karena keinginan balas dendam dia dan istrinya. Dia sebenarnya ingin menghentikan permainan ini. Karena cukup baginya melihat beberapa dari mereka merasa bersalah atas kematian Sien. Mereka semua berhak untuk diberikan kesempatan. Akan tetapi, si ibu menolak menghentikan permainan ini. Tak lama kemudian, Yun-su kembali terbangun di dalam bis yang sama. Kali ini, dia tersadar tanpa ada Jung-won di samping dirinya dan sedang dalam perjalanan menuju tempat retrip. Namun, tiba-tiba dia menyadari dengan suasana obrolan yang sama dengan sebelumnya. Yun-su yang panik melihat ke arah belakang bis. Hingga akhirnya, dia melihat Jung-won yang kali ini tidak dekat dengan dirinya. Dan, film pun berakhir sampai di sini.